Saudara wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka dan sejumlah bakal caleg PDI Perjuangan belusukan sambil menempelkan stiker Ganjar Pranowo Presiden. Gibran dan bakal caleg PDIP menemui warga sambil menempelkan stiker bergambar Ganjar Pranowo Presiden Indonesia 2024 di rumah warga serengan kota Solo Sabtu Pagi. Selain wajah Ganjar, juga ada wajah Presiden Jokowi dalam stiker tersebut. Belusukan Gibran dan sejumlah bakal caleg PDI Perjuangan sambil menempelkan stiker Ganjar merupakan komitmen Gibran untuk mendukung bakal caleg muda PDIP. Kita juga ada instruksi dari partai mas, yaitu untuk memasang stiker dari Ganjar Pranowo Presiden 2024 sebagai support moral kita sebagai kader PDI Perjuangan. Ini merupakan bentuk dukungan juga ya mas, dari mas Wali untuk caleg-caleg muda potensial gitu? Ya, kemarin waktu pembicaraan di KPU, kita ketemu di KPU, mas Wali juga support, juga akan mendukung caleg-caleg muda seperti itu. Nah, mungkin ini adalah salah satu cara mas Wali untuk mensupport kita. Informasi tentang Gibran yang menempel stiker foto Ganjar Pranowo di Solo serta partai Gerindra yang berkunjung ke markas partai Gelora akan kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV. Di Solo ada Widi Nugroho dan di Jakarta ada Sindhi Permadi. Selamat petang, teman-teman. Saya ingin ke Widi terlebih dahulu. Widi, jadi bagaimana ceritanya penempelan stiker foto Ganjar Pranowo yang dilakukan oleh Gibran Raka Buming dan juga bakal caleg PDI Perjuangan tadi pagi itu? Ya, Nilo dan Saudara, selamat sore. Memang tadi pagi, Wali Kota Solo yang sekaligus kader PDI Perjuangan, Gibran Raka Buming, berkeliling di wilayah Serangan dan juga Pasar Kliwon. Ini merupakan kegiatan Gibran untuk berusukan ke wilayah-wilayah yang mungkin kurang dikunjungi ataupun tengah dalam sorotan, dalam artian, memang membutuhkan banyak perhatian dari pemerintah. Gibran khusus datang ke wilayah tersebut untuk melihat warga, kemudian mengajak serta para bakal calon legislatif dari PDI Perjuangan, terutama yang muda-muda dan kires potensial, untuk diajak berkeliling, berkunjung ke rumah warga, sekaligus menempelkan stiker dari Ganjar Pranowo Presiden 2024. Ini merupakan instruksi dari DPC dan juga DPP untuk mensosialisasikan calon presiden, sekaligus mensosialisasikan bakal calon yang akan berlagak di pemilu pada 2024 mendatang. Dan Gibran sendiri memang sudah dari awal, sejak awal para bakal calon legislatif ini mendaftar ke KPU, sudah berkomitmen untuk mensupport atau membantu dalam proses kampanye nanti, dan pra-kampanye seperti yang dilakukan pada pagi tadi, dengan berkeliling beserta para bakal calon legislatif, sekaligus mensosialisasikan bakal calon presiden dari PDI Perjuangan. Dan pada tadi pagi memang ada inisiatif dari Gibran untuk mengajak sejumlah bakal calon legislatif, berkeliling bersamanya melihat kondisi warga, sekaligus para bakal calon legislatif ini menunjukkan kepada Gibran daerah-daerah mana di wilayah daerah pemilihannya yang perlu untuk mendapatkan atensi lebih dari pemerintah. Milo. Baik, dari Widi yang berada di Solo.